Bapak saya meninggal dunia, jadi dia kaget. Sementara saya ini masih muda dan belum siap menggantikan papa untuk mengasuh dan menghidupi adik-adik saya. Mohon nasihat bahanun untuk saya. Itu persis yang kami alami, saya dan keluarga saya. Jadi ayah saya meninggal kecelakaan di Sidoarjo, dalam keadaan kami sangat miskin dan punya hutang sangat banyak. Jadi bukan hanya mengatasi makan sehari-hari, tapi untuk bayar hutang itu juga mustahil. Sehingga kakak saya berhenti sekolah Fakultas Farmasi, hanya Cak Fuad yang sudah sarjana Fakultas Adap YIN, tapi saya berhenti sekolah, Cak Mif berhenti sekolah Farmasi UGM, Nas Adil berhenti sekolah, semua keluarga saya, 15 orang berhenti sekolah. Terus, ya sudah, kita jalani, kita lakukan, kita iguh tiap hari sebisa-bisa mungkin. Ya saya tidak lantas terus cari kerja di perusahaan apa supaya gaji besar, enggak juga. Pokoknya saya sungguh-sungguh dengan hidup saya. Saya ikhlas dengan apa yang Allah kasih kepada saya dan saya percaya kepada kasih saya yang Allah. Itu kan. Akhirnya kan hutangnya kami itu kan 3 lapis, 1 yang banyak. Nah ini mungkin 100 ribu, 200 ribu, lapis satunya 1 juta, 2 juta, atas lagi 100 juta, 200 juta. Itu kan yang pertama saja susah. Yang level pertama yang 10 ribu, 20 ribu saja susah. Untuk makan saja susah sehingga ibu saya itu hidup hanya dengan tikar dan bantal satu, ngeloni hamat. Terus, semua sudah dijual. Meja kursi, caga, semua barang rumah itu sudah dijual. Sampai dapurnya dibongkar untuk dijual kayunya. Jadi kita miskinnya sedemikian rupa. Dan Cak Mif, kakak saya, dari fakultas farmasi semester lupa, mungkin tingkat 3 gitu ya. Tiba-tiba harus kementuro dan memimpin sekolahan. Dan sebelum ayah pergi ke Sidoarjo kecelakaan itu, ayah bilang Cak Mif pimpin rapat guru. Jadi Cak Mif diperintah oleh ayah untuk memimpin rapat guru. Terus, kami bilang loh, saya kan enggak menguasai masalah, saya kan enggak tahu apa. Aku setelah pimpinan, udah dipimpin aja nak. Itu kan jawabannya untuk anda kan itu. Kalau mau, kalau mau dielaborasi dan dianalisis kan enggak nyampe. Enggak ketemu akurasinya. Tapi kan ayah bilang, udah pimpinan iso-iso, masuk kak iso. Nah, dalam keluarga saya itu banyak gitu-gitunya. Jadi kita itu hidup di limpai Allah kasih sayang karena kita percaya betul. Misalnya Marquesot. Marquesot itu teman saya agak lebih tua dikit dari saya. Itu sering ke rumah saya. Terus ayah saya selalu nyuruh dia. Misalnya ayah saya pulang bawa motor rongsoan. Dinaikin beca apa dokar gitu ya. Terus saat Marquesot ini dandana motor ini. Loh, kalau mau deng sakit. Ya, kalau saya enggak bisa, saya enggak punya pengalaman. Wiso-iso-iso. Akhirnya di bawah Marquesot diutak-utak bisa. Ibu saya dulu sewaan mantan. Jadi orang mantenan terus bikin tempat itu pakai kembang-kembang, pakai tali-tali. Rias dan dekorasi mantan. Nah, Marquesot sama ayah saya diminta, Ewa, ngana apa ibu kamu itu? Nggak, lampu yang kelip-kelip gitu. Nah, terus jadi kan ada di daun-daun pengantan itu ada bolam kecil-kecil itu yang berwarna-warni itu. Itu kan terus secara berkala, secara berirama, nyala, 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 nyala gitu ya. Nah, itu Marquesot tanpa kursus itu dia yang bikin. Karena ayah saya bilang, iso-iso, maksudku enggak iso. Iso-iso. Nah, itu loh. Ucapan kepada dirimu, iso-iso. Kamu punya Allah. Bisa, bisa. Yang penting kamu kerja keras terus dengan segala kesengsaraannya. Kalau enggak mau sengsara ya jangan hidup. Yang memang berat, memang nolongso, memang kadang-kadang putus asa. Tapi jangan sampai mau melewati batas di mana kamu putus asa. Seperti yang terus. Sampai-sampai dulu, saya, jadi kalau pulang dari Jogja ke Jombang itu tidak mungkin beli tiket kereta. Apalagi bis. Kan bis lebih mahal. Jadi saya, Cak Fuad, Cak Mip, Anas, Adil, siapapun pulang ke Jombang itu pasti di-log. Di-log. Lokomotif. Jadi kita cuma, misalnya kalau harga tiketnya 100, kita cuma bayar 15 rupiah. Dikasih ke masinisnya itu. Nah, itu kerjaan sehari-hari, bertahun-tahun. Pokoknya numpak lok. Jeningnya numpak lok. Jadi naik di lokomotif gitu ya. Dan itu kita bayar sedikit. Jadi nanti masinisnya ini biasanya orang baik-baik. Nanti dia dapat jatah makan siang, kita dikasih juga. Cuma memang harus melindungi masinisnya ini. Jangan sampai ditangkap oleh polsuska ya. Polisi khusus untuk kita terapi. Jadi kalau lokomotif ini lewat Solo, saya, kami harus sembunyi di dalam mesin. Jadi masuk ke dalam mesin itu, di samping mesin yang puanas itu. Supaya enggak ketahuan bahwa ada orang. Nanti terutama lewat Madiun. Madiun kan pusat WCKA. Jadi kita enggak bisa lewat Madiun tanpa kepanasan di samping mesin itu. Nah, terus. Termasuk Sak Fuad. Jangan lupa. Jadi Sak Fuad itu pengalaman seperti itu. Dan itu pun turun di jombang. Nanti saya sama Sak Fuad jalan kaki ke Menturo. 12 kilo itu jalan kaki. Jalan kaki sama Sak Fuad. Jadi jangan ngomong kemiskinan. Jangan ngomong hidup yang berat dan sengsara. Karena kami mengalami semuanya sampai lebih dari itu semua. Dan tidak mungkin, Hel. Saya sering mengajak dulu anak-anak dinasti. Anak-anak kanjeng awal-awal. Itu untuk kejombang. Itu juga kalau ke sana itu turun bis di Peterongan. Jomblangan, kata Nafi itu. Terus jalan kaki ke Menturo. 5 kilometer. Jalan kaki. Itu jam 2 malam, jam 3 malam. Dari stasiun ke Menturo? Jomblangan itu. Kalau naik bis kan turunnya di jomblangan Peterongan. Peterongan, ya. Nah, dari situ jalan kaki ke Menturo. Kenapa jalan kaki? Nah, terus naik becak. Di samping tidak punya duit untuk naik becak. Nomor 2 diajak sama orang Menturo. Dapurannya gak duit duit yang becak barengan gitu kan. Jadi kita, saya memang, saya Cak Mip, Sak Fuad, Nas, Adil itu mengalami itu semua. Jadi kita, enggak berani naik becak. Maka kalau pulang, ya harus malam atau dini hari. Dengan korban kita lewat kuburan-kuburan yang menakutkan. Tempat hantu-hantu yang menakutkan. Sampai-sampai Cak Nas itu, adik saya Nas itu, mengajar di Krian, yang jaraknya berapa ya? Sekitar 60 kilometer dari Peterongan ya. Itu tiap hari. Nah, pulang jam 8 malam sampai Peterongan, atau jam 10 malam sampai Peterongan, dia pulang jalan kaki ke Menturo. Tiap hari. Dan dia sangat takut kepada hantu. Padahal kita harus lewat bermacam-macam tempat yang banyak hantunya. Jadi sampai Cak Nas itu, sampai, sambil jalan kaki, sampai kencing, sampai apa, sudah terbiasa. Sampai akhirnya tidak takut lagi sekarang. Sudah terbiasa dia. Sudah imun. Sudah imun sekarang dia. Itu contoh saja bahwa, sudah nomor satu, tawakal dan madep mantepnya hati Anda kepada kehidupan dan berbekal backing-mu itu Allah. Dan begitu. Dan jangan ngitung nasib berdasarkan kemauanmu, tapi hitungnya nasib berdasarkan kemauan Allah. Karena kalau kemauanmu, kan kamu tidak bisa jamin sendiri. Misalnya kamu punya motor, kan kamu tidak bisa jamin untuk tidak hilang atau tidak terpaksa dijual karena bangkrut dan seterusnya. Tapi kalau yang jamin Allah, kan beres. Nah, jadi sekarang jaminannya itu Allah. Yang kamu kerja keras terus-menerus, ikhlas terus-menerus, terhadap apapun yang kamu alami. Itu hal. Terima kasih, Mbak. Iso, Iso. Iso, 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 Iso. Oke, terima kasih, untuk mas siapa tadi? NN. Terima kasih, Mbak.